Kita mulai market review kita yang di hari Selasa ya Ini mungkin balik lagi ya, mungkin hokinya kita kali ya Setiap kali market lagi hijau, kita nongol lagi gitu ya Tapi mungkin ini juga sekedar buat teman-teman yang di Youtube juga biar tau Ya sekali lagi kita memang hadir di Selasa Ya ada live zoom dan siaran ulangnya tuh, rekamannya itu Kita posting di Youtube ya Jadi otomatis minus Q&A ya Jadi sebenarnya itu udah cukup pendek lah ya buat kita Dan itu bukan konten, itu sebenarnya rekaman dari live zoom ini Kemudian hari Kamis kita juga ada market review Itu juga sama ya, kita ada live zoom dulu Kemudian baru rekamannya kita posting di sana Dan itu minus juga Q&A dan hari Sabtu itu market update Jadi kita mengupdate market global, sektoralnya segala macem ya Terus abis itu saham-saham apa yang bisa kita perhatikan gitu ya Jadi bisa kita ikutin ya Jadi Selasa, Kamis dan Sabtu itu udah pasti Kecuali memang hari-hari itu adalah hari libur ya Ya kalau misalnya Selasa libur ya berarti Selasa kita nggak ada ya Nah kalau misalnya teman-teman mau yang pendek-pendek itu berarti konten ya Kalau konten ya tunggu kita memang karena saya lagi ada proyek Jadi memang udah lama banget ya kita nggak bikin konten ya Nah kalau konten kan yang pendek-pendek ya Ya memang khusus dibuat untuk ya konten gitu ya Kalau ini kan memang adalah rekaman yang kita posting di Youtube minus Q&A ya Jadi buat teman-teman ya mungkin kalau misalnya mau bergabung itu ada di hari Kamis Silahkan add tele kita Nanti dari sana ada link ya Link untuk Zoom itu setiap hari Kamis Teman-teman bisa join di sana Oke Kita lihat market kita ya hari ini ya Ya ini adalah indeksan kesam gabungan kita Jadi hari ini as expected ya Jadi seperti mungkin perkiraan ya bahwa indeks akhirnya mantul ya Jadi ada rebound setelah dia turun tutupin gap ya Retest ke support dan dia rebound ya Dan hari ini juga harusnya kan kita masih khawatir mengenai perang segala macam Nah untuk masalah yang satu itu udah mulai teratasi ya Jadi katanya sudah mulai ada penarikan pasukan Jadi return to base dari pasukan Rusia Ya kita nggak tahu juga ya Nanti dia akan return to base beneran Atau cuma akhirnya nanti maju lagi ya Ponya intinya adalah untuk saat ini kita melihat ancaman itu sudah lewat ya Jadi udah ada potensi lagi indeks untuk kembali lagi mengejar targetnya Target kita kan ada di sekitar 7 ribu ya Jadi ya kita mungkin akan bersiap-siap untuk rally lagi nih indeks ya Apalagi dari futures-nya Dow Jones juga sudah mulai hijau begitu Apa ada penarikan pasukan itu kan dia langsung di respon tuh ya Jadi kita mungkin akan lihat juga malam ini juga akan cukup hijau lah ya Kemarin juga dia udah mulai rebound ya Ya ini mungkin apa karena teknikal ya yang Yang menyesuaikan dengan berita atau berita yang menyesuaikan teknikal kita tidak tahu ya Tetapi yang pasti adalah kalau kita trader kita lihat teknikal dulu lah Ya dari teknikal ya habis itu nanti katalis-katalis yang ada mendukung teknikal kemana Ya nah ini kebetulan banget kalau di index di Dow Jones sendiri Ini juga udah rebounds ya dia udah rebounds ya Terus ini ya tinggal kita lihat ya malam ini harusnya ada sebuah pergerakan hijau ya harusnya ya Harusnya kalau the Fed itu tidak macam-macam lah tidak mengeluarkan kejutan atau apa-apa ya Harusnya tidak ada halangan untuk si Dow Jones itu untuk minimal ini ada hijaunya lah Cuma kita belum tahu hijaunya berapa besar aja ya Nah kalau dia hijau ya ini kan jadi seperti morning star gitu ya kayak gitu-gitu lah ya Nah kita tinggal lihat ya nanti momentumnya bisa setinggi apa Tapi dari sini ya ya kita sudah punya minimal ada sebuah perkiraan lah ya Bahwa besok kemungkinan peserakan hijau Nah kalau indeks ada peluang untuk hijau ini kan berarti ada sesuatu yang bagus nih ya di besok Ya dan mungkin yang kamis juga masih akan bergerak menuju ke Entah apa sementara tes dulu ya Hari ini begitu high tertembus ya berarti dia 7.000 udah Kita udah fix lah ya bisa dituju ke sana oke Nah apa yang bisa kita lihat Kalau kemarin kita mau lihat saham-saham energi Saham energi kan sudah mulai jalan ya Bahkan harum juga kita nungguin di support Eh kalau saya sih jujur saya ketinggalan ya Padahal udah bisa perhatikan kan Nah terus termasuk juga dengan Adaro Adaro itu kemarin itu udah sempat rebound di 2.130 Ya kita kan masuk satu disini Terus abis itu satunya lagi kita berharap dia bisa sampai ke 2.000 kan Nah ini ternyata udah break Nah kalau dia udah break ini kan ada pattern nih Ya ada sebuah pattern disitu Kita bilang cat pattern ya teman-teman mungkin bisa lihat lah itu kayak flag gitu ya Nah targetnya kalau saya ukur dengan tiangnya ya Kita punya peluang ya untuk sampai ini optimisnya itu sampai ke sekitar 3.100 untuk Adaro Ya buat teman-teman ya mungkin ya Saya udah sempat posting kan ya di hari ini juga di grup ya Di grup tele ya Ini Adaro boleh perhatikan karena udah break dari kemarin ya Dari waktu hari Senin itu ya udah mulai menunjukkan gejala break karena volume-nya membesar kan Nah hari ini ada konfirmasi break apakah nanti dia akan retest lagi ya Nah ini kalau dia bisa retest sebenarnya lebih baik ya Kalau dia retest kayak ini sama-sama bunga lah ini kan dia retest Ya kan dia retest Nah berarti kalau udah retest berarti kan kita tahu nih oh ini support pergerakan kan Nah demikian juga dengan si Adaro Nah kalau dia naik apakah dia akan terus naik Ya kalau dia terus naik ya target pesimis kita ada di sekitar 2.600an ya 2.650 itu target pesimis kita Ya siapa tahu dia naik sampai ke sana terus dia mulai ada best atau mungkin ada testing ya Mungkin membentuk struktur ya tes struktur ini misalnya ya bisa aja kan Ya jadi dia bisa aja dia langsung bergerak terus tes baru naik lagi Atau ya dikena ini dia retest ya baru naik lagi Ya kita tinggal ikutin aja bagaimana pergerakannya Sama yang lain misalnya teman-teman bisa perhatikan adalah konstruksi ya Konstruksi jadi misalnya kayak WSKT ini underdog ya Sudah mulai akan selesai dengan backnya ya Jadi ini kita tinggal menunggu lagi beberapa Jadi ini sudah mulai boleh perhatikan ya Sudah mulai boleh diperhatikan untuk yang konstruksi Jadi kayak WSKT ya WSKT kan sebenarnya kalau kita lihat ya Bawahnya kan supportnya kan ada di bawah sini Ya cuma hari ini sudah mulai doji Jadi apakah dia akan retest Masih akan retest Ya ini kan dari 610 nih Apakah dia akan retest sampai benar-benar ke bawah sini Atau dia sudah berhenti di sekitar-sekitar sini Ya sekitar berapa ini 585 sampai 550 lah ya Jadi area itu teman-teman boleh mulai perhatikan untuk konstruksi Buat-buat ini ya WSKT dulu ya WSKT Nah kalau misalnya oh WSKT kayaknya Enggak deh ya Utangnya banyak banget gini Oke teman-teman bisa lihat yang lebih aman Misalnya kayak WIKA Ya WIKA juga sama Ini teman-teman sudah mulai bisa perhatikan area ini nih Ini berapa 1000 sampai 1050 Ya ini untuk WIKA Jadi kan dia sudah break nih Nah ini kan posisi pullback ya Posisi pullbacknya dia Nah area ini 1000 sampai 1050 Sudah boleh teman-teman perhatikan Kemudian satunya lagi adalah PTPP Ya ini juga sama ya PTPP Bahkan ini sudah mulai ada di sekitar support Ini support ya ini support Ya apakah ini dari sini dia akan mulai naik Atau dia jebol Ya atau dia jebol ini dari 970 ya 970 teman-teman udah boleh mulai Perhatikan nih untuk si WSKT Untuk PTPP ya Kalau mau jauh lebih aman Adalah tunggu dia Break dari ini Struktur ini Jadi 1 1065 Ya kan mungkin Ada yang bilang Oh ini kan double top Ini kan double top Bisa aja kan Tiba-tiba akan anjlok lagi ke bawah Ya cuman kalau dari sekarang Kita mulai lihat ya Pergerakannya pada saat dia naik Itu juga sebenarnya Apa juga di Dukung oleh volume Nah cuman pada saat kenaikan yang di atas ini Volume kan gede-gede nih Tapi effortnya Itu apa hasilnya Itu tidak terlalu besar Jadi memang ada potensi koreksi Nah koreksinya Apakah udah mulai selesai Karena Sektornya kan memang koreksi bareng-bareng ya Koreksi bareng-bareng Nah sekarang udah berada di Hampir-hampir sekitar support Jadi makanya temen-temen udah mulai Boleh perhatikan Ya Jadi jangan sampai nanti dia udah lari Baru Wow dikejar Ya Ini mumpung ya Mumpung kita udah mulai bisa mendapatkan Low-nya Ya jadi low-nya Kurang lebih ada di daerah sini Ya Terus dia udah sempat break Struktur Cuman memang masih Masih ketahan di sekitar resisten Jadi dia pullback Nah Apa support ini Kira-kira kuat gak Untuk nahan PTPP Kalau kuat Ini berarti temen-temen bisa mulai Buy on weakness Ya Itu untuk konstruksi Kemudian ada lagi Satu konstruksi lagi Ada si Adi ya Adi Karya Ini Adi Karya juga kurang lebih sama Seperti Kayak PTPP ya Ya setelah dia break Ini kan Struktur sebelumnya Ini kena Kena atasnya kan Kena resistennya kan Nah kalau untuk Adi Karya Sebenarnya kita ada dua pilihan Satu buy on weakness Di daerah sini Ya buy on weakness Di daerah sini Atau tunggu dia break out Ya atau tunggu dia break out Atau ini ada cicilan satu Kemudian yang pada saat dia break out Kita cicilan kedua Nah mungkin gak dia melakukan retest Nah kalau misalnya Nanti teman-teman tinggal lihat ya Analisa candle-nya Sama volumenya Nah kalau Kalau sampai dia ada peluang untuk retest Mungkin disitu bisa cilan ketiga Atau taking profit dulu disini Ya berarti dia retest ke bawah Nah ini ambil lagi Ya ini ya Jadi pilihannya tinggal teman-teman Lihatin Tapi ini adalah sebuah peluang Untuk kita ngambil lagi nih Untuk konstruksi Kan kita udah sempet Kayak misalnya kayak was kita ya Saya kemarin udah sempet berapa 5-6 persenan Kan lumayan gitu Ya jadi gede naik Sudah kita keluar dulu kan Nah ini ada Ini ada kesempatan lagi Untuk kita mulai ambil lagi Ya terus habis itu ada Saham yang berkaitan dengan Sektor industri Ya Ini ada satu ASEE misalnya ASEE ini hari ini ya Dia udah retest nih Udah sampai ke trendline Lihat gak Ya udah sampai ke trendline Kalau teman-teman ambil di Sekitar trendline Ini udah mulai Apa ya Ini diskonnya lumayan lah Diskonnya lumayan Jadi udah sampai ke trendline Terus udah mulai Balik Nah kalau lihat dari begini kan Ini adalah engulfing ya Ya Nah sedangkan pada saat disini pun Kita udah mulai mendeteksi Ada sesuatu Pada Si ASEE Ini ya Kenapa ya Ini sekarang doji-doji-doji semua Tapi Volumenya gede Nah jadi udah ada effort Udah ada effort disana Ya cuman Resultnya itu Yang masih kecil Nah kalau misalnya kayak gitu Ini berarti Harusnya ini udah mulai Bottom Bottom kan Nah kebetulan aja ya Di bawahnya masih ada Trendline Jadi Pas Pas turun kemarin Ketahan di trendline Terus mulai Ya kita tinggal lihat ya Apakah dia akan terus Melaju Naik ke atas Ya atau tidak Ini mungkin teman-teman Kalau misalnya mau ngambil Trendline disini Sebenarnya juga bisa ya Ya ini kemungkinan besar Akan ada sebuah Pematahan trend dulu Kan disitu kan Tapi kalau lihat Dari Big picture nya Si Astrid National Ini kan sebenarnya Udah dikit lagi Ya dia udah tinggal Bersiap doang ya Dari atas ini Ini yang kita lihat Dari ini aja ya Petan yang ini Saja Ini kan udah mulai Tuk-tuk-tuk-tuk Ya mulai Mulai mengecil Mulai mengecil kan Ya kita berharap ya Entah ya Nanti akan ada apa Gitu ya Mungkin akan mendorong Ada katalis apa Akan mendorong Indeks Si Astra ini Minimal sampai Kesini dulu ya Ya sampai ke Sekitar 6025 Ya 6025 Kalau itu Dia sampai bisa break Kita mungkin Masih ada Ya Apa Target selanjutnya Sekitar 7400 Tapi ini kan Sekali lagi ya Ini kan Big cap ya Ya kalau pergerakan Indeksnya Menunjukkan adanya Potensi bulis Nah ini mungkin Akan ikut Ya Nah saham yang di Satu sektor itu Yang satu sektor sama ini Adalah UNTR Eh UNTR UNTR Ya ini UNTR nih Hari ini break Hari ini break ya Nah kita harapkan adalah Ada kelanjutan Ya ini kan Nungguya berapa lama ya Kemarin Siapa ya Yang nanya UNTR ya Udah lama ya Ini udah sampai Dia pullback kesini Ya Nah ini akhirnya udah break nih Udah break dari base Nah Pas break dari base Apa yang kita lakukan Ada dua pilihan Satu dia akan terus jalan Ya kalau memang Trendnya bagus ya Kedepannya Indeks ada Indeks bulis Kalau macam Berarti dia akan terus jalan Nah atau dia akan pullback Dia masih ada kesempatan Untuk pullback Kita tinggal lihat ya Tapi kalau sekarang Kita mulai lihat Peningkatan pada volumenya Peningkatan pada volumenya Ini harusnya akan melahirkan Result yang cukup gede Effort dan Result ya Effort dan result Ini harusnya akan ada Peningkatan Volumenya Kalau misalnya meningkat Ini harusnya akan ada Result yang terus melaju Targetnya kan cuma sampai sini doang Di atas ya Ini berapa? Satu manding lima Itu masih cukup optimis Ya itu Itu mungkin yang bisa Teman-teman perhatikan Kalau saham Oh satunya lagi adalah ini Satunya lagi Yang mungkin yang di hari Sabtu Juga sudah sempat kita bahas Ya adalah MAPI Ya ini sudah perhatikan aja ya Ini saham ini ya Ya mungkin Mungkin dia masih akan berjalan Agak lambat Tapi teman-teman Karakternya ya Teman-teman tahu sendiri lah Kalau yang sudah pernah Ngikut MAPI dari sini Ya you know lah ya Dia kan dari box Ke box Ya biasanya gitu ya Kalau yang di sini ya Box ke box Box ke box kan Ya Dan ini sudah di ujung Ini sudah di penghujung Cuma tinggal menunggu waktu saja Ya Tinggal menunggu waktu saja Karena apa? Karena PPKM kita sudah mulai lihat ya Sudah menarik sangat kendor Walaupun dia level 3 Tapi kendor sekali Pemerintah tidak ingin Kehilangan momentum pemulihan Ekonomi yang ada Jadi makanya Apa Tidak terlalu ketat PPKM ini Karena juga Apa Gejalannya si Omikron Juga sangat-sangat itu ya Sangat-sangat Ringan ya Walaupun ya Walaupun Walaupun kita gak Menyepelekan hal itu ya Cuman Melihat Penanganan dari Pemerintah Terhadap Apa Omikron ini Kita cukup pede lah ya Kita cukup pede Bahwa PPKM ini Akan cukup longgar Pemerintah tidak akan Mengorbankan kembali Si pemulihan ekonomi yang ada Momentumnya ya Kayak waktu di Juli kemarin Juni-Juli kemarin kan langsung PPKM itu yang delta tuh Itu kan langsung anjlok tuh Anjlok Tetapi anjloknya Anjloknya Perekonomian itu Tidak lama Tidak lama kan Teman-teman mungkin Lihat Agustus September Udah mulai naik lagi Nah Yang kali ini Apalagi gejalanya sangat ringan Kemudian Keterisian rumah sakit juga Tidak separa delta ya Jadi kita melihat bahwa Ada Kecenderungan PPKM yang longgar Nah kalau PPKM yang longgar Ini kan harusnya Udah tinggal kita lihat ya Tadi kan ancaman PPKM itu Cukup Cukup Apa Cukup kita waspadai kan Cukup kita waspadai Bahwa dia mungkin akan Ngancam retailer Nah kalau udah lihat Keputusan-keputusan pemerintah ini Apakah Apakah ya Ini harusnya Udah Udah siap untuk Jalan atau enggak Ya tapi sekali lagi ya Teman-teman ya Karakternya si MAPI Itu bukanlah Seperti Saham-saham yang Wah Lantung dia naik Arah 200% Eh 200% Nggak mungkin 25% Dan lain sebagainya kan Enggak Dia akan pelan-pelan Ya jadi teman-teman bisa melakukan Cicilan-cicilan Ya tapi ini Sudah Apa namanya Sudah bersiap Ya sudah Di ujung-ujung Di ujung-ujung Dari sebuah Pergerakan Ya oke Saya pikir gitu Teman-teman ya Jadi ini mungkin ya teman-teman bisa perhatikan CPO CPO Teman-teman perhatikan ada beberapa ya Kalau kita boleh sarankan adalah ya Lihat DSNG sama TAPG Itu mungkin lebih low risk ya Kalau Aali sama LCP Itu masih ada pergerakan Jadi tapi ini Udah di tengah-tengah Udah dekat plafon ya Kalau dia nggak break kan Berarti akan ada peluang untuk turun Jadi risknya mungkin agak lebih gede Sedangkan untuk DSNG dan DSNG kan masih belum break ya Di 620 TAPG itu mungkin udah break Dari 720 ya Nah itu mungkin Di bawahnya itu teman-teman bisa jadikan Sebagai area buat stop loss Ya Ya ini mungkin ya teman-teman tinggal confirm lah Kalau misalnya Oh ini kayaknya udah terlalu tinggi Saya nggak mau kejar Nah teman-teman bisa perhatikan adalah Konstruksi Juga sebenarnya ada beberapa yang Berhubungan dengan properti Tapi kita nanti kita bahas di hari Kamis Saya butuh beberapa konfirmasi dulu Ya Konstruksi teman-teman bisa perhatikan Itu udah ada di area-area sekitar support lagi nih Kita bisa nggak buy on weakness Ya kemudian ada Astra Dan ada si UNTR Nah ini mungkin yang Teman-teman bisa perhatikan dulu Nanti hari Kamis kita update lagi Siapa tau ada Saham-saham yang lain yang bisa kita perhatikan Jadi saya balik lagi ya Ke indeks harga saham gabung Nah jadi peluang untuk dia bulis Ya untuk dia bulis Besok ya besok Bahkan sampai ke 7 ribu Kita ngeliat udah cukup terbuka Ya Udah cukup terbuka Jadi ya cukup optimis lah Apalagi dengan Apa namanya Saham-saham yang di BICAP ya Di finance ya BBRI BMRI Ya BBCA Terus abis itu BBTN juga kelihatannya udah mau mulai juga ya Kemudian ada 2 saham yang Di industri Ya ada UNTR Dan ada Astra juga Akan mensupport dari pergerakan Si Indeks harga saham gabungan Jadi ya teman-teman ya Manfaatkan ini Mumpung ada peluang Di bulisnya Si indeks harga saham gabungan Baik begitu teman-teman Untuk market review kita hari ini Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya Semoga ya Kalau misalnya indeks ada peluang untuk bulis Ingat ya Porto kita juga harusnya Ijo ya Tapi semua itu balik lagi Bagaimana money management teman-teman Bagaimana risk management teman-teman Ya Jadi seberapapun optimis teman-teman Tetap jaga bawahnya ya Protect the downsize Oke Sampai ketemu lagi Tetap sehat semua God bless ya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton